Yang Bapak katakan, kalau ada tanda-tanda yang bisa menemukan, kami juga tetap berusaha. Ya mungkin sebentar bagaimana dari pihak titulat adat itu, kalau memang mereka ada ketemu, di mana tempatnya bisa. Atau kalau memang dari titulat adat, adat istiadatnya Kodi, dan kalau memang tidak bisa, mungkin ada jalan lain yang Tuhan menemukan. Mungkin sebentar bagaimana melalui, ya mungkin disitulah Tuhan juga bisa menunjukkan jalan keluar untuk menemukan jenazah itu yang hidupin. Apakah orang tua ini, dia hanya jalan, ya kalau kita bahas kasar, jalan harba biru, tanpa tidak ada hati, mungkin adat istiadat itu ditutupi sehingga dia jalan, kalau nanti mungkin ada Tuhan yang menemukan. Jadi kalau memang Bapak pula, kami juga mengucap sebuah atas bantuan dan penolongan Bapak selama, ada di sini, di pantai Kawarai. Dan di sini tempat yang, pantai-pantai di sini adalah pantai ya menurut dari titulat adat itu, di sini ya tempat pantai yang paling ramah. Ya mungkin dari adat dari keluarga kami, ada yang tidak bereskan, sehingga dia terpaksa. Biar bagaimanapun kita menyelam, untuk mencari mungkin bisa. Dan ini kan mohon juga, Bapak-Bapak doakan, agar mayat itu bisa muncul. Atau apakah dia masih hidup? Jangan sampai dia jalan di tempat lain. Karena tempat pancing ikan itu hanya diduga. Diduga saja. Karena tidak ada temannya dia. Hanya kelihatan saja bareng bukti itu, bungkusan tubuh gula yang dia bawah. Tetapi peralatan atau perlengkapan untuk mencari ikan itu tempat. Terima kasih telah menonton!